selamat datang teman-teman kami lagi di saluran video Henry kali ini Henry akan membuat sebuah video sebuah percobaan ya teman-teman yaitu percobaan atau perbandingan dari tiga produk produk disini adalah produk pembersih karat teman-teman ada tiga yang akan Henry bandingkan yaitu yang pertama seperti yang kita tahu yang paling mungkin banyak pasaran yaitu WD40 teman-teman ya ini dia WD40 ini banyak digunakan untuk pembersih karat nah disini ada juga yang WD30 dan WD lainnya teman-teman nanti untuk beberapa perbedaan dari WD-WD tersebut akan Henry tulis di deskripsi untuk patokan tapi yang jelas ini untuk untuk video ini Henry akan fokuskan untuk pengetesan aja langsung ke percobaan aja teman-teman jadi untuk deskripsi dari beberapa produknya akan akan Henry tulis di deskripsi terus yang kedua ada Rexo 70 selain Rexo 70 juga ada Rexo 50 sebagai contohnya dan seperti biasa seperti sama WD juga nanti untuk spesifikasi untuk detailnya akan Henry tulis di deskripsi sebagai patokan yang disini akan Henry fokus video ini Henry akan fokus ke perbandingan aja ya teman-teman dari beberapa produk pembersih karat dan yang terakhir ada HCL 32% ini HCL masih murni ya teman-teman tidak ada campur apapun hanya cairan HCL saja nanti akan Henry mencoba merontokkan karat dengan ketiga cairan pembersih karat ini teman-teman tapi untuk HCL 32 ini kurang begitu banyak digunakan ya teman-teman karena lebih banyak menggunakan itu WD40 dan juga Rexo karena penggunaannya yang cukup mudah tinggal disemprot aja kalau misalkan saya HCL ini membutuhkan hanya seperti ini jadi ya disemprotkannya mungkin agak susah Oke ini adalah ada pisau-pisau ini karatan teman-teman ya bekas kena air bekas kena air dan terlalu lama tidak diangkat jadinya berkarat seperti ini kita akan coba bandingkan dengan ketiga produk pembersih karat ini teman-teman kita akan coba nanti satu persatu sebagai perbandingannya nanti akan Henry tes selama satu jam dengan cairan-cairan pembersih karat tersebut teman-teman Oke ini dia seperti ini ya ini untuk reviewnya sebelumnya Hai pisau sebelum dikenalkan cairan pembersih karat seperti ini ini ada tampilan sebelumnya bisa diperhatikan ya oke seperti itu mudah-mudahan teman ingat ya teman-teman bisa ingat sebelumnya nanti kalau jangan nggak ingat tapi teman-teman bisa di playback aja atau dibundurkan videonya ke duransi yang ini teman-teman Oke ini dia pisaunya mudahan diletakkan ada tiga akan dipercobaan dan disini Henry menggunakan semua tiga buah plastik seperti ini dan sudah Henry tandain seperti ini biar tidak tertukar nanti teman-teman Hai dan kita masukkan satu persatu ke dalam plastiknya hai 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 Oke setelah semua pisau yang berkarat dimasukkan ke dalam plastik Selanjutnya kita masukkan cairan pembersih karatnya sesuai dengan namanya Yang pertama ini WD40 terlebih dahulu Kita masukkan cairannya ke dalam plastik yang berisi pisau yang berkarat Oke kita tambahkan lagi Henry rasa ini kurang ya teman-teman Jadi kita akan tambahkan lagi agak banyak Terima kasih Oke segini aja cukup teman-teman Terus kita tempelkan disini Biar gak tumpah teman-teman ya Henry rasa cukup Segini ini untuk WD40 Dan kita akan tunggu selama nanti 1 jam Kita nanti bareng ya teman-teman Disini kita coba yang kedua Oke untuk yang kedua Henry akan masukkan cairan Rekso 70 Kita akan masukkan terlebih dahulu cairannya Sesuai dengan namanya Untuk Rekso ini Seperti busa ya teman-teman Seperti berbuih seperti ini Nanti kalau kita biarkan agak lama Dia juga akan mencair teman-teman Jadi ini obanya Semang seperti ini teman-teman Oke kita tempel juga Sama strukti WD Biar tidak tumpah Kita sejajatkan Oke yang terakhir Ini yang ketiga Yaitu cairan HCL 32% Disini kita harus Berhati-hati Jangan sampai terkena tangan Karena kalau sampai terkena tangan Nanti akan agak panas Dan juga gatal teman-teman Itu bisa teman-teman lihat Dia menggunakan asap Pada cairannya Jangan sampai terkena tangan Teman-teman ya Disarankan untuk menggunakan Sarung tangan Kalau misalkan ada Sarung tangan karet Lebih bagus Kita langsung tumpahkan aja Teman-teman kesini Karena Biar tidak terlalu lama Teman-teman yang nontonnya juga Biar tidak terlalu jenuh Kita langsung tumpahkan aja Tapi Harus berhati-hati Untuk teman-teman yang pengen coba Harus berhati-hati Menggunakan cairan ini Agak Repotan teman-teman ya Agak tumpah sedikit Dan mengenai sedikit tangan Agak terasa lumayan Agak gatal juga Reaksinya baru sebentar Tapi Tidak apa-apa Ini biar cepat aja Teman-teman ya Kalau misalkan teman-teman Mau coba Teman-teman harus Lebih safety Teman-teman ya Karena ini biar cepat aja Biar tidak lama juga Teman-teman yang nonton Dan kita akan tunggu Selama Satu jam ke depan Teman-teman Untuk melihat Hasilnya Kalau kita Dekatkan seperti ini Teman-teman bisa teman-teman Lihat disini Untuk HCL 32% ini Langsung bereaksi Teman-teman Pada Besi yang berkarat Bisa kita lihat Ini Langsung Berbuih seperti ini Seperti mendidih Seperti Ulat yang Menemukan makanan Teman-teman Langsung Merayap Seperti ini teman-teman Langsung Kayak dimakanin Seperti itu Langsung bereaksi Cairan HCL 32% Dan kita tunggu Sampai Satu jam ke depan Teman-teman Oke ini udah Satu jam Lebih beberapa menit Ini dia hasilnya Mencoba keluarkan Pisaunya Yang berkarat Oke disini Untuk tampilannya Ini satu jam Ya teman-teman Dari WD40 Tidak terlalu Banyak Tidak terlalu banyak Memakan karat Dan Yang dirasain ini Kurang Begitu efektif Untuk waktu yang Cenderung Lebih sedikit Mungkin Harus satu jam Lebih teman-teman Dan untuk Rekso Rekso 70 ini Hampir sama Kita akan Lihat Lebih jelas Lagi Hasilnya Seperti ini Seperti ini teman-teman Tidak Jauh berbeda Dari WD40 Hasilnya Kurang Begitu efektif Mungkin Untuk Rekso Dan WD Ini Membutuhkan Waktu Yang cukup Lama Teman-teman Lebih Dari Satu jam Oke disini Yang ketiga Yaitu HCL 32% Kita akan Lihat langsung Hasilnya Sangat bersih Teman-teman Karat Karatnya Hilang Semua Teman-teman Langsung Bersih Ini Ini Masih Berasap Teman-teman Asapnya Ini Perih Teman-teman Kalau saya Kena Mata Uap Uap Dari Asap HCL Ini Langsung Bersih Teman-teman Dalam Waktu Satu jam Oke Ketiga Pisau Ini Akan Henry Bersihkan Terlebih Dahulu Teman-teman Agar Kita Bisa Melihatnya Secara Jelas Teman-teman Jadi Akan Henry Bersihkan Terlebih Dahulu Ketiga Pisau Ini Teman-teman Oke Oke Teman-teman Ini Dia Untuk Ketiga Pisaunya Sudah Henry Bersihkan Teman-teman Bisa Lihat Hasilnya Ini Sangat Lumayan Terutama Untuk Yang HCL 32% Ini Yang Pertama Untuk Yang WD Hasilnya Seperti Ini Teman-teman Untuk Perbandingannya Mungkin Teman-teman Tadi Udah Henry Bisa Lihat Teman-teman Di Video Henry Yang Yang Diri Rurasi Yang Pertama Tadi Yang Piso Sebelumnya Dan Ini Yang Kedua Untuk Rekso 70 Agak Lumayan Tapi Masih Banyak Karatnya Karena Ini Waktunya Hanya Satu Jam Semuanya Kalau Kita Kembalikan Dengan WD Dan Rekso Seperti Ini Tidak Terlalu Jauh Teman-teman Untuk Hasilnya Dalam Waktu Satu Jam Tetapi Untuk 32% Ini Sangat Bagus Hasilnya Lihat Langsung Mengkilap Lagi Seperti Baru Dan Dirasa Ini Yang HCR 32% Sangat Efektif Teman-teman Tapi Setelah Kita Menggunakan Cairan Tersebut Untuk Layang Lainnya Kita Harus Dibersihkan Secara Bersih Teman-teman Takutnya Nanti Kembali Lagi Karat Oke Mungkin Video ini HCR Cukupkan Sampai Sekian Terima kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Henry Berikutnya Sampai 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 Terima kasih.